Jangan lupa subscribe YouTube channel Metro TV News dan jangan lupa nyalakan notifikasinya. Mengapa kasus prostitusi anak masih marak terjadi di Indonesia? Bahkan tidak jarang anak selalu dijadikan korban dan penghasil pundi-pundi rupiah bagi penjahat seksual, termasuk Muncikari dalam menawarkan jasa prostitusi secara online. Kita akan membahasnya bersama Komisioner KPAI Bidang Perdagangan Orang dan Eksploitasi, AI Mariati. Selamat siang Bu Ayi. Selamat siang Mbak Sumi. Terima kasih Bu Ayi sudah bergabung bersama kami. Terkait dengan kasus penggagalan aksi prostitusi di apartemen di Jakarta, ini bukan kasus yang pertama tapi belakangan ini memang banyak sekali diberitakan. Bu Ayi Anda katakan harus ada pengawasan dari Pemda terhadap apartemen yang ada di Jakarta ini. Apa evaluasi yang sudah KPAI buat terkait dengan kasus ini? Ini jelas sekali ya bahwa sindikat prostitusi anak ini menyasar kepada anak-anak yang rentan, kepada kelompok rentan. Mereka dari sisi ekonomi juga sedang dalam kesulitan, kemudian dalam pergaulan juga situasinya ini betul-betul menggunakan anak, mengajak anak dan lokasi di mana anak-anak ini dieksekusi itu juga menjauhkan dari akses dari masyarakat. Nah ini terlihat ya bagaimana pola-pola ini dari tahun 2018 kami melihat bahwa apartemen itu dijadikan tempat oleh para mucikari dan sindikat ini. Oleh sebab itu ini sebuah hal yang harus ditindaklanjuti oleh pemerintah provinsi. Dan saya kira bukan hanya di DKI tetapi di berbagai tempat sesuai temuan kami, memang apartemen itu menjadi salah satu tempat. Karena apa? Karena ada akses yang sedemikian sulit ya, dari luar ke dalam, dari dalam ke luar. Dan ini dalam konteks tindak pidana perdagangan orang, situasi penampungan, penyekapan, pemaksaan gitu ya, itu betul-betul sudah terpenuhi. Sehingga kami mengharapkan ini adanya keterbukaan gitu ya, adanya sebuah langkah-langkah dari seluruh pemerintah daerah. Terutama kami melihat ada pergub provinsi DKI nomor 132 tahun 2018 tentang pembinaan pengelolaan rumah susun milik, tentang ngewenang dan kewajibannya. Yang di situ jelas sekali bahwa apartemen merupakan salah satu pilar dari ketahanan nasional, ketahanan bangsa, ketahanan masyarakat untuk bisa saling menumbuh kembangkan anak-anak ini secara optimal gitu ya, masyarakat membutuhkan itu. Tapi ternyata ada pihak-pihak yang tidak bertanggung jawab justru memperlihatkan situasi yang buruk ini. Karena masyarakat apartemen juga pasti akan melihat keseharian ada yang tidak wajar, ada sesuatu yang mungkin berbeda ya, yang seharusnya mereka terima dari situasi itu. Terlebih saya kira menjadi tempat yang memang oleh orang-orang atau oknum yang tidak bertanggung jawab itu dijadikan tempat terselubung, ya terselenggaranya tadi prostitusi dan adanya ruang-ruang terselenggaranya anak-anak ini berada di situ ya, walaupun mungkin untuk dipekerjakan di dunia malam dan lain sebagainya. Itu yang kami temukan selama pengawasan ini, Mbak. Ya, Bu Ai, Anda katakan pengawasan dari Pemda itu penting ya untuk dilakukan di apartemen. Mungkin penghuni juga perlu ada awareness seperti itu. Tapi mungkin saja penghuni ini bingung juga mau melaporkan kemana jika melihat ada sesuatu yang janggal. Apa yang bisa masukkan seperti apa yang bisa Anda berikan terkait ini? Di tahun 2018, penghuni Kalibata Siti datang berbondong-bondong ke kami. Dan kami juga memfasilitasi pertemuan tersebut dengan Dinas PUPERA, kemudian dengan Dinas PPAPPDKI, dan ada P2TP2A. Sehingga Kementerian Pemdaian Perempuan juga sudah melakukan real action dengan Community Watch yang memang di situ terselenggara pos pengaduan, ya. Juga terkoneksi dekat dengan pos penjagaan misalnya karena berulang kali di salah satu apartemen yang saya sempurna maaf sebutkan Kalibata Siti ini terungkap oleh kepolisian. Nah ini sudah berjalan, ada langkah-langkah yang dilakukan. Ada sektor pencegahan, penanganan, dan kemudian bagaimana nih security dan lain sebagainya jika terjadi ada misalnya operasi tangkap tangan di sana, atau operasi penertiban di sana. Nah ini berjalan, tapi kemudian seiring waktu saya juga belum update ya bagaimana apakah berjalan optimal atau tidak. Karena ini terbuka kok. Siapapun saya kira para penghuni itu bisa melakukan, membuat rule ya, rule di dalam kehidupan rumah susun atau apartemen ini untuk memastikan bahwa pergub ini berjalan dengan benar kalau di DKI. Ya, ataupun dimanapun saya kira. Tanggung jawab membuat ADART, membuat aturan hidup bersama saya kira. Sehingga turut mendorong bahwa situasi-situasi yang lagi-lagi dikatakan ada oknum brokernya, ada oknum penyewaannya, dan lain sebagainya. Sehingga apartemen ini ya lagi-lagi dijadikan tempat-tempat oleh orang yang tidak bertanggung jawab ini untuk situasi prostitusi terselubuh. Baik. Bu Ai, kita belum menyentuh soal korban. Korban terakhir dari kasus yang ditemukan oleh kepolisian masih sangat muda ya. 11 tahun, masih duduk di kelas 5 SD. Bagaimana pendampingan psikologi terhadap para korban? Anak-anak yang menjadi korban prostitusi online ini, Bu Ai? Ya, sistem di kami sudah terkoneksi, rujukan kami sudah langsung diterima oleh pihak-pihak yang memiliki tugas dan mawenang. Tentu KPI dalam hal ini memastikan terselenggara, bukan sebagai eksekutoriat dalam melakukan pendampingan. Kami sudah terhubung dengan P2TP2ADKI, dan ini dilaporkan oleh PORES, ternyata dikembalikan kepada keluarga, karena dengan situasi anak yang masih membutuhkan keukatan keluarga, kami dorong supaya lakukan penjangkauan. Nah, per hari ini sudah sampai P2TP2ADKI ke PORES, dan hari ini juga kami meminta untuk bertemu. Sesungguhnya dari dua hari kemarin kami sampaikan kepada PORES, dan progresnya sudah ada. Jadi, saya kira kita harus betul-betul menunggu dan mendengar. Sehingga saya pikir anak-anak untuk punya keputusan masuk dalam sindikat ini juga, ini sesuatu yang janggal ya. Harus terus diungkap bagaimana anak sebudak ini, anak kecil ini yang seharusnya disibukkan dengan PJJ misalnya, atau pengasuhan orang tua gitu, kok bisa masuk dalam sebuah sindikat ini. Jadi, ini juga menjadi perhatian kami untuk dilakukan rehabilitasi, pemulihan, dan sekaligus mendengar apa yang dia alami selama ini untuk dijadikan menggali lebih banyak lagi, dan memberikan pemulihan dalam perspektif korban. Baik, baik. Terima kasih Ibu Ai Mariati, Komisioner KPI Bidang Perdagangan Orang dan Eksploitasi yang sudah bergabung bersama kami dalam Metro Siang kali ini.